Shalom Alehem, pada pagi hari ini kita akan memberikan tutorial cara membuat air alkali. Pertama, kita siapkan ada flat stainless, ada watermore, ada diode bridge, ada kapas, ada cepet buaya, ada kontainer, ada sedikit garam dapur, ada air RO, dan kabel untuk listrik. Pertama, kita siapkan kontainer. Kontainer kita akan gabungkan dengan watermore. Ini akan kita potong kontainer ini. Kita akan lubangi, kita akan gabungkan supaya terjadi begini. Setelah kontainer itu kita lubangi, kita akan pasang untuk diode bridge-nya dengan arus listrik ada di tengah. Kita akan buat. Kita pasang arus listriknya. Untuk positif. Sebelah kiri. Negatif ada di sebelah kanan. Setelah itu, setelah siap untuk arus listrik dan untuk positif negatif, kita siapkan air RO. Ini air RO, dan kita diberi sedikit garam untuk terjadinya elektrolisis. Kita kasih garam. Kita larutkan garamnya. Kita larutkan garam. Kita larutkan garam. Kita larutkan garam. ini ada pH meter kita akan cek ini kontainer dan kita kasih kapas untuk memisahkan positif dan negatif kita akan beri kapas kita tuangkan air air larutan garam dengan R O R R O selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita cek pH dari air larutan garam 7,2 7,18 7,15 masih turun 7,05 pH dari air larutan garam kemudian kita akan masukkan plat stainless kita akan pasang pad buaya positif dan negatif kita langsung colok ke listrik di sini akan terjadi gelombong 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 udara terjadi terjadi peristiwa elektrolisis ini kita tunggu ini kita tunggu sampai kira-kira 1 jam akan menghasilkan air alkali dengan pH kurang lebih 10 bisa lebih 10 bisa lebih 10 bisa lebih kalau waktunya lebih lama akan terjadi lebih juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati air alkali itu kegunaannya untuk apa air alkali itu adalah bersifat basah di atas pH di atas 7 untuk air alkali ini banyak kegunaannya terutama untuk saya sendiri untuk sakit lutut saya ini setelah minum air alkali kurang lebih setengah bulan sakit ngilu-ngilu di lutut sudah hilang kebanyakan tubuh kita itu misalnya kena cancer ataupun penyakit yang lain itu sifatnya semua pasti asam untuk menyimbangkan tubuh kita supaya menjadi normal itu kita minum air alkali banyak penyakit-penyakit itu berkembang di dalam sifatnya yang asam itu dengan minum air alkali ini kita bisa menetralisir semua banyak penyakit-penyakit kita juga bisa melihat di YouTube apa kegunaan air alkali banyak disitu dengan promosi-promosinya yang dengan mesin-mesin yang canggih yang harganya cukup mahal kita akan membuat air alkali itu secara sederhana mudah dan harganya murah nah ini terjadinya elektrolisa sudah terjadi elektrolisa semakin lama nanti yang positif itu akan menjadi lebih keruh semakin keruh nah nanti kita ambil yang negatif yang negatif itu akan menjadi masih jernih nah kita akan cek nanti hasil dari air alkali ini air alkali kurang lebih 1 jam setelah kita proses kita akan cek PH-nya PH-nya menunjukkan angka 10,57 ini hasil dari elektrolisa selama 1 jam menghasilkan 10,7 ini setelah selesai begini kita langsung bisa diminum rasanya agak pahit untuk saudara-saudara yang sudah melihat bagaimana cara membuat air alkali semoga bermanfaat untuk saudara sekalian amin Bapak Yahweh memberkati kita semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih